Halo para pencerita anime, selamat datang di channel abang anime Di video kali ini, gue akan ngelanjutin alur cerita dari anime kesayangan kalian nih guys Yaitu alur cerita anime simoneta Dari episode 8 sampai episode 9 Buat kalian nih, yang belum nonton episode-episode sebelumnya Angka baiknya tonton dulu ya guys ya Nanti linknya gue taruh di deskripsi Atau gak kalian bisa cek di playlist anime simoneta ya guys ya Oke lah, tanpa banyak masa bahasa lagi Yuk langsung aja ke videonya guys Oh ya guys, gue mau infoin nih kepada kalian Bahwa soalnya channel youtube abang anime sekarang udah ada di instagram guys Jadi buat kalian yang main instagram Sabih banget untuk follow akun instagram dari abang anime Karena disana bakal ada info-info menarik seputar channel youtube gue Perkembangan youtube gue Dan apapun yang akan gue post di instagram Tetapi gak akan gue post di youtube So, tanpa banyak bahasa bahasa lagi Yuk langsung aja follow akun instagram dari channel abang anime Cerita episode kali ini dilanjutkan di suatu pagi yang cerah Kita diperlihatkan okuma yang tengah tidur dengan ditemani seorang loli kosuri Oke lanjut guys ya Saat okuma di tengah kebingungannya Tiba-tiba saja tanpa sepengetahuan okuma Ana sedang menarik okuma yang tengah tidur ditemani seorang loli Kita diperlihatkan ana yang sedang memegang pisau dan mortol Yang melambangkan adik kecil okuma yang siap dibagi menjadi dua Pada awalnya ana salah paham kepada okuma Tetapi untungnya loli kosuri kita ini berhasil menjelaskan kepada ana Bahwa kosuri adalah adik dari okuma Dan mengatakan bahwa ana ini adalah sosok wanita yang paling spesial di hati okuma Sontak ana yang mendengar hal tersebut pun mengubah mode jendiranya menjadi mode sekedipapap Singkat cerita setelah kesalahpahaman antara ana dan okuma selesai Scene pun berganti kepada gori yang mendatangi rumah okuma Untuk memberi info kepada okuma bahwa ana hari ini akan mengadakan rapat di sekolah siang nanti Sebenarnya tujuan gori ini adalah selain memberi info kepada okuma Gori juga ingin mengajak okuma untuk pergi ke sekolah bersama Karena gori mengira okuma akhir-akhir ini sangatlah sibuk Sehingga okuma tidak mempunyai waktu untuk gori Hmm apakah gori selama ini menyimpan rasa yang terpendam kepada okuma Hmm sangat menarik Mari kita pantau guys Oke oke lanjut guys Ternyata kita diperlihatkan yang berada di rumah okuma bukan hanya si loli patong kosuri saja ya Tetapi juga ada saatome Saotome yang melihat kedekatan gori dan okuma yang semakin hari semakin dekat Langsung menumpahkan fantasi liarnya dengan menggambar okuma dan gori yang tengah melakukan adegan adu pedang yang begitu dahsyat Sontak okuma yang melihat gambar tersebut pun langsung mengambil gambar tersebut dari Saotome Singkat cerita kini kita diperlihatkan Ayame dan okuma yang tengah pergi ke sekolah bersama Disini Ayame terus-terusan mengolong-olong okuma dengan lawakan-lawakan kotornya Ayame juga mengatakan bahwa kini para FBI sudah mulai serius untuk memberantas teroris ke di papap Dimana FBI ini sudah mengirim wakil dan susnya untuk melantau SMA Tokioka Singkat cerita lagi mereka pun tiba di ruang hostis Diperlihatkan juga ada perwakilan FBI yang bernama Oboro Tsuki Migusa Kita panggil saja Oboro ya guys ya Disini Oboro bertugas sebagai ketua komite kedisiplinan di SMA Tokioka Tugas Oboro disini adalah untuk melenyapkan segala tindakan hal-hal yang berbau asusila yang berada dalam SMA Tokioka Mulai dari ring basket yang diduga mirip lubang serabi lempit Tali tambang, bola pingpong, hingga net volley Dan tentunya para murid SMA Tokioka yang mengetahui ada agen FBI di sekolahnya pun merasa risih Karena mereka mengira jika ada agen FBI yang mengawasi sekolah mereka Maka teroris ke di papap SOX cita ini tidak bisa memberi pelajaran biologis kepada murid SMA Tokioka Setelah melalui hari yang panjang di sekolahnya Okuma pun tiba di rumah dan langsung disambut oleh lollipop Eh FBI open up Aduh maaf guys ya Lagi-lagi gue keciduk sama FBI Tapi untungnya setelah negosiasi yang panjang Kita pun sepakat untuk berbagi loli guys Jadi sebagai gantinya gue dibebasin deh Dan ya Oke lah langsung balik ke ceritanya Oke lanjut guys ya Setelah mereka bertiga makan bersama Sembari berbicara-berbicara kecil Scene pun berganti kepada Ayame yang mendanani Kosuri Di sini kita diperlihatkan aura lolli dari Kosuri Yang begitu termancar dengan gemerlang Sementara itu Ayame yang sebagai ketua dari teroris gedipapapun Akan meluncurkan rencana selanjutnya Dimana setelah berhasil mendoktrin para murid SMA Tokioka Kini Ayame ingin memperluas nyangkauannya ke SMA lainnya Yaitu SMA Joshi Gaoka SMA Joshi Gaoka ini adalah sekolah yang mendapat peringkat 20 besar Dalam kedisiplinan moralitas di negara Jepang Di sini Ayame menugaskan Okuma dan juga Loli Kosuri Untuk menyebarkan majalah gedipapap ke SMA tersebut Dan tanpa babi bubebo Mereka pun langsung Dan tanpa babi bubebo Mereka pun langsung melancarkan aksi teroris gedipapap itu Di sini tugas dari Kosuri adalah Menyusup ke SMA Joshi Gaoka Untuk membuat dana peta Dalam memeriksa pergantian Sipsapam di sana Sementara itu Okuma melapor kepada Ayame Tentang rencana mereka berdua Dan saat mereka tengah membicarakan rencananya Tiba-tiba saja Ana dan Oboro menghampiri mereka berdua Di sini Ana dan Oboro Minta pendapat dari Ayame dan juga Okuma Tentang tisu toilet Yang dianggap sebagai barang yang berbau sedipapap Di mana Oboro menyatakan Bahwa lubang dari tisu toilet ini dapat memancing Gaya siswa laki-laki yang melihatnya Sementara itu kita diperlihatkan gerak gerik Ana yang aneh dari tadi Diketahui karena seluruh tisu toilet disita Ana jadi tidak bisa buang air kecil dan terus menahannya Sehingga membuat Ana mengeluarkan ekspresi yang begitu menggoda iman Emang nih Ana ini mau dalam mode skidipapap Mau di mode yandere Atau di saat nangan kencing Tetap aja mukanya itu selalu menggairahkan Dan selalu saja membuat adik kecil kita memberontak di bawah sana ya guys ya Sisi-sisi Oke lanjut guys ya Setelah Ayame dan Okuma selesai urusannya Dengan Ana dan juga Oboro Scene pun berganti ke markas besar teroris skidipapap Di sini kita diperlihatkan Kosuri yang sudah membuat peta Dari SMA Joshi Gowka Dan jadwal pergantian katamnya Selain membuat peta Kosuri juga sudah menyelipkan beberapa majalah skidipapap Dan rekaman lalat yang tengah melakukan adegan perkembang biakan Yang mana bisa diputar kapanpun di SMA Joshi Gowka Ayame yang melihat pekerjaan Kosuri yang begitu memuaskan pun langsung memujinya Tetapi dibalik keberhasilan rencana Kosuri Ternyata si Loli Paltong ini menggunakan cara yang sangat kotor Kosuri mengandu dombakan pihak OSIS dari SMA Joshi Gowka Dan membuat tatanan di sekolah tersebut menjadi hancur Sehingga Kosuri dengan mudahnya menyusup dan menyelipkan majalah skidipapap disana Sontak Okuma yang mendengar hal tersebut Tidak terima dengan rencana kotor dari Kosuri Karena tujuan dari teroris skidipapap sendiri adalah Murni untuk mengajarkan biologis tanpa menjatuhkan siapapun Akan tetapi reaksi Kosuri adalah Yap, kita diperlihatkan sifat Kosuri yang begitu licik Dan suka menginjak-ninjak orang di bawahnya Scene pun berganti ke sekolah SMA Tokioka Yang mana, semenjak kedatangan agen FBI Semua majalah skidipapap disita dan dibakar Tentu, hal tersebut membuat para murid-murid SMA Tokioka Membenci kehadiran para agen FBI itu Dan kita diperlihatkan pula Ana yang tengah bucin tingkat dewa Di sisi lain, para anggota SOX Yang melihat kejadian ini tentu tidak bisa menganggap remeh lagi Para agen FBI yang ada di sekolah SMA Tokioka Karena kini kadang mereka tengah di ujung tanduk Dan Ayame pun langsung mengumumkan kepada anggotanya Untuk siap melakukan perang dengan para agen FBI tersebut Scene pun berganti kepada seluruh anggota SOX Yang tengah rapat untuk mendeklarasikan perang kepada pihak FBI Di sini, rencana Ayame adalah Dengan menggunakan celana dalam bekas dari Okuma Untuk memancing pasukan Tansu Basah Sekaligus para FBI Ayame membagi SOX menjadi dua tim Tim yang pertama berisikan Kosuri dan juga Sotome Mereka berdua bertugas untuk menyembunyikan majalah Skidipapap di sekolah Tim kedua berisikan Ayame dan juga Okuma Ayame bertugas untuk menyebarkan majalah Skidipapap di dalam sekolah Dan memancing perhatian para agen FBI Sementara itu, Okuma dengan aroma pansunya Akan menangkap teroris PKB yang akan mencuri pansu Okuma Singkat cerita, teroris Skidipapap pun beraksi Ayame langsung menyebarkan lembaran-lembaran majalah Skidipapap Kepada murid-murid Tokyoka Sontak Para murid Tokyoka yang pemikirannya sudah terdoktrin pun Langsung menyambutnya dengan bahagia Di sisi lain, kita diperlihatkan pasukan pansu basah Yang tidak tinggal diam Mereka akan menganfaatkan keadaan sekolah yang sedang kacau Untuk mencuri pansu-pansu yang ada di sekolah Tokyoka Mentara itu, di sisi Okuma, kita diperlihatkan pancingan dari aroma pansu Okuma Yang berhasil memancing seseorang yang diduga anggota PKB Akan tetapi, saat Okuma akan menyergapnya Ya, ternyata itu adalah Ana Ana yang mengira dirinya akan di sekidipapap dengan ganas pun Langsung masuk ke modus sekidipapapnya Ya, seperti yang kita duga Okuma lagi-lagi hanya bisa pasrah Saat akan masih dipapap dengan begitu ganasnya oleh Ana Sedangkan Oboro yang melihat hal itu hanya bisa diam saja Karena memang Oboro yang dikirim oleh ayahnya Ana ini Diperintahkan untuk memprioritaskan apapun perintah Ana Kita diperlihatkan Ana yang begitu kecanduan dengan bau pansu Okuma Dan saat Ana tengah asik mencuri pansu Okuma Tiba-tiba saja, pasukan pansu basah mencuri pansu Okuma dari tangan Ana Sontak, hal tersebut membuat Ana marah dan mengejar pasukan pansu basah tersebut Dan lagi-lagi, meskipun sudah bukan bulan suci Ramadan Kegiatan maksiat pun dapat terhindarkan Scene pun berganti kepada seluruh anggota teroris Kedipapap SOX yang akan melaksanakan rencana tahap 2-nya Di sini, tim pertama yang berisi Satome dan juga Kosuri Yang akan menyebarkan majalah skedipapapnya ke seluruh penjurus sekolah Sedangkan, tim Ayame dan Akuma akan menyiapkan perangkap yang berupa pansunya Satome Yang mana nantinya akan disimpan di loker dan mancing pasukan pansu basah untuk mencurinya Singkat cerita, rencana mereka pun dilaksanakan Ayame seperti biasa akan mengalihkan keadaan agar pasukan pansu basah kembali beraksi Dan benar saja, tak berlangsung lama kita diperlihatkan salah satu pasukan pansu basah yang akan mencuri pansu dari Satome Akan tetapi, tentunya Akuma yang sudah siap sedia dengan menggunakan seragap sucinya ini Dapat dengan mudah melumpuhkan pasukan pansu basah yang akan mencuri pansu dari Satome tersebut Di saat keadaan sekolah telah kacau Kita diperlihatkan pula anak yang benar-benar sudah tergila-gila dengan pansunya Akuma Sehingga, cairan sucinya ini membuat becek seluruh orang sekolah Mentara itu, kita diperlihatkan Akuma yang tengah memburu pasukan pansu basah Akan tetapi, saat Akuma tengah melawan pasukan pansu basah Tiba-tiba saja, ada alarm kebakaran yang menyala Dan tak lama dari situ, kita diperlihatkan ada sesosok misterius yang masuk ke ruangan Akuma Akuma mengira bahwa sesosok itu adalah salah satu anggota pasukan pansu basah Sontak, Akuma langsung menyerang sosok misterius itu Dan langsung menggunakan jurus pusakanya yang diturunkan dari dewa sedipapap pada Akuma Yaitu... Yup, kita diperlihatkan jurus penjata elektrik yang begitu dasyat dan sangat mematikan dari Akuma Bayangkan guys, Sonic diwan pasmen aja yang kena satu kali pekulan di adik kecilnya Auto KO Dan kini, kita diperlihatkan betapa mematikannya jurus penjata elektrik ini Rata-rata nih itu adik kecil Oke-oke lanjut guys, disini kita diperlihatkan ternyata Oboro ini adalah seorang laki-laki Yang menyamar menjadi perempuan untuk mengawal dan selalu ada di samping Ana Di saat Oboro dan Akuma tengah berbicara Tiba-tiba saja, Ana memasuki ruangan tersebut Dan memergoki Akuma yang masih menggunakan kostum sekedipapapnya Akuma yang terpojok pun harus mengorbankan pansunya itu Untuk mengalihkan perhatian Ana Dan kita diperlihatkan reaksi Ana yang begitu Hmm, liat deh Aduh, gak tau lagi gue cu, anime apa yang gue bahas kali ini Aduh Oke-oke lanjut guys ya Singkat cerita, Akuma pun mengatakan kepada Ayame Bahwa Oboro adalah seorang laki-laki Tetapi Ayame yang mendengar pernyataan dari Akuma Tentu saja tidak percaya Dan Ayame langsung mengalihkan pembicaraan Untuk mensudahi operasi kali ini Singkat cerita, kita diperlihatkan para anggota teroris kedipapap SOX Yang tengah briefing tentang operasi kali ini Kita diperlihatkan keadaan di markas besar SOX Agak sedikit memanas Karena adanya sedikit perbedaan ideologi Antara kosuri yang tidak suka menggunakan cara damai Dan Ayame yang tidak suka menggunakan cara kotor Untuk menyebarkan ajaran sekedipapapnya Akhirnya, tapi Saat mereka tengah berdebat kecil Tiba-tiba saja Ayame mendapat surat undangan dari pemimpin Pansu Basah Yaitu Puncak Putih Dan singkat cerita Organisasi SOX dan pemimpin Puncak Putih pun Bertemu Oke, mungkin segitu dulu saja guys ya Alur cerita anime semeneta Dari episode 8 sampai episode 9 Gimana? Seru kan? Pastinya seru dong Apalagi Abang Nimeh yang bawain Buat kalian nih Yang suka dengan alur cerita kali ini Atau enggak suka dengan pembahasan-pembahasan Yang ada di channel Abang Nimeh ini Sabih banget untuk kalian Untuk klik tombol subscribe Like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian ya guys ya Bantu channel Abang Nimeh ini Untuk terus berkembang Oke lah See you di video selanjutnya Dan thank you yang udah mampir guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax